Intro Sekolah sebagai pusat pembelajaran tentunya memerlukan kepala sekolah yang inovatif serta memiliki kemampuan unggul untuk mengelola serta mengembangkan mutu pendidikan yang mengarah pada daya saing pendidikan. Selain Kepala Sekolah Jenjang SMP, pada sesi yang kedua digelar pelantikan Kepala Sekolah untuk Jenjang Sekolah Dasar. Sebanyak 60 guru diberi tugas tambahan untuk mengembang amanah sebagai Kepala Sekolah untuk Jenjang SD di Kabupaten Tulung Agung. Sama seperti sesi sebelumnya, pengucapan sumpah jawabatan pada pelantikan Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung. Angkat Kesiksa dan Tak Pahak Undang-Undang Basah Dan Bekalan Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Basah� Rakara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh seluruhnya. Demi darma kebisayaan kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baikan dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalakan penggunaan, serta memindahkan diri dari perbuatan tercelah. Usai melakukan sumpah jabatan, penandatanganan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar secara simbolis juga diwakili oleh tiga kepala sekolah, Sekretaris Daerah Kabupaten Telung Agung, serta para saksi. Pengucapan kata-kata pelantikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Telung Agung, menandai resmi dilantiknya Kepala Sekolah Dasar di Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Telung Agung. Saya atas nama Bupaten Telung Agung, dengan kini secara pasti mewati saudara-saudara dalam jabatan guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Telung Agung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kebangsaan bersama kita. Pengisian dan mutasi kepala sekolah saat ini dilakukan untuk penyegaran di lingkungan pendidikan Kabupaten Telung Agung. Mengingat saat ini masih banyak sekolah yang kosong dan belum terisi Kepala Sekolah yang definitif. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Telung Agung, Hario Dewanto berharap setelah dilantiknya Kepala Sekolah definitif yang baru maupun jabatan rotasi, Kepala Sekolah bisa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesinya. Ini termasuk mengisi Kepala Sekolah yang kosong, jadi semua Kepala Sekolah sudah penuh ini. Jadi untuk hari ini semua diisi, jadi yang kosong diisi, yang 8 tahun di SD yang kecil, bersebagian ya penyegaran-penyegaran. Dalam pelantikan ini terdapat 5 Kepala Sekolah yang baru tahun ini menepati jabatan sebagai Kepala Sekolah. Tentunya amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan maksimal guna mencapai tujuan pendidikan. Ini suatu amanah ya, bagaimanapun jabatan kita ini, apa ya pengujian buat kita untuk menyumbangkan apa yang sudah kita miliki ya, kalau menurut saya ini ya, apa yang sudah kita miliki untuk lingkungan kita. Syukur kalau ilmu yang sudah saya ada ini bermanfaat untuk lingkungan. Kalau kacang bajar di rumah, memang ya kami sudah mungkin Kepala Sekolah-Kepala Sekolah yang baru, nanti yang perlu kita panggil lagi untuk, kalau yang lama nggak sudah kita berikan apa untuk pembekalan-pembekalan, supaya anak itu jangan belajar, jangan diberi tugas, jangan diberi pembelajaran. Barangkali dalam waktu dekat ini kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak juga guru-guru di sana, akan tetapi kita ada suatu IT barangkali bisa kita gunakan bersama di antaranya WA itu ya, tetapi untuk anak-anak sudah ada dari program pemerintah juga yang lewat TVRI itu, yang sudah kita sosialisasikan ke anak-anak, terus untuk wali murid juga begitu, jam-jam wali murid penayangannya juga sudah ada, untuk pendampingan anak-anak guru-gurunya juga sudah ada tuh. Barangkali itu, terus tidak lupa juga program kita di sekolah yang sudah kita programkan sejak awal itu diselepkan di sana. Itu kalau saya, ini sementara saya begitu Bu dengan sesuai-sesuai saya. Ya, saya ucapkan selamat pada Pak Pak Wawasola yang di tempat kebaru. Saya semoga sesuai dengan sambutannya Pak Sekda tadi, yaitu inovasinya ditambahi untuk yang kebaru, memang ada yang dari besar ke kecil tujuannya adalah untuk meningkatkan ke kecil supaya jadi bagus. Dan saya berharap juga sesuai dengan kompetensi yang ada di Paramedik Nas, yaitu keberusahaan, terus apa namanya, supervisi dan manajera harus ditingkatkan. Demikian tadi pemirsa acara pelantikan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di lingkup dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Telung Agung. Selamat atas dilantiknya kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Telung Agung. Diharapkan dengan pelantikan ini, inovasi dalam dunia pendidikan semakin bertambah dan lebih proaktif lagi demi tercapainya visi pendidikan. Saya Maifeni Ayu, mewakili sekenal tim yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.